Hai, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membuat gantungan kunci rajut seperti yang digambar. Berikut alat dan bahannya. Di sini kita menggunakan benang rajut polycherry dengan ukuran hook 2,5 mm. Ring dan kait, penanda, tang aksesoris, dan alat lainnya seperti gunting dan korek api. Di awal buat slip knot. 33 mata rantai. Skip 3 mata rantai, kemudian 4 double crochet. 16 mata rung, selamat menikmati. 1 mataertai. Tok 1 mata atas k tranquiles berami. Pada mata rantai berikutnya, isi dengan 4 double crochet. 4 double crochet, rajut pola ini sebanyak 3 kali lagi, sehingga menjadi seperti ini. 3 mata rantai, slip stick, terakhir kunci dengan 2 mata rantai. Seperti ini jadinya, bunga ungu sebanyak 6, bunga coklat sebanyak 3, sehingga jumlahnya 9. Lanjut, satukan bunganya seperti ini, ikat benangnya, seperti ini. Lanjut, buat cantolan gantungan kunci rajutnya. 7 mata rantai, slip stick, kunci dengan 2 mata rantai. Rapikan sisa benangnya, sehingga menjadi seperti ini. Untuk membuat bagian atas gantungan kunci ini, cek link video yang saya tautkan pada kolam deskripsi video ini. Sekarang kita akan lanjut menyatukan bagian bawah dan bagian atas gantungan kunci rajutnya. Lanjut, pasang kait pada gantungan kunci rajutnya. Kita telah selesai membuat gantungan kunci rajutnya, kloset kai chen. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!